Assalamualaikum teman-teman Seperti biasa sebelum mulai Mimin Mendoakan semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan Melanjutkan Martial Master Versi Nobel Bagian 1177 Bagi yang baru bergabung Selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin Tambah semata gini bikin videonya Oke kalau sudah Kita langsung masuk keisi ceritanya Tuan bintang jatuh Apakah dia akan pergi sekarang Melihat Tuan bintang jatuh pergi Semua orang pun sedikit terkejut Tuan bintang jatuh Apakah dia akan pergi begitu saja Apakah itu terlalu mudah bukan Tetapi coba pikirkan Tuan rongian saja telah datang Kesini sejak 3 hari yang lalu Tetapi dia butuh waktu lama sekali Tetapi bahkan Dia tidak dapat menemukan Jejak klan agar sejati itu Saya khawatir Tuan bintang jatuh juga mungkin Tidak akan bisa mendapatkan Jejak klan agar sejati itu Memikirkan hal ini Banyak orang yang terheran-heran Mereka bisa pergi dengan tenang Dalam situasi yang dikelilingi oleh Ribuan ras Cara seperti ini sungguh mengejutkan Tuan iblis jatuh ini Mengetahui keadaan saat ini Dan dia mengetahui Kekuatan lonceng iblis dari klanku Jadi tentu saja dia tidak akan berani dengan sombong Untuk mencari disini Kata penguasa iblis darah Dia mencibir dan dia merasa tersanjung Sementara Tuan rongian Dia juga nampak tersenyum tipis Dan dia tidak menyangka bahwa Tuan bintang jatuh akan pergi Begitu saja setelah dia tiba disini Yang membuatnya langsung terkejut Tetapi sesaat kemudian Salah Mata Tuan rongian nampak dipenuhi dengan perhatian Dan dia selalu merasa ada yang tidak beres Tapi apa yang salah Kata Tuan rongian Dia pun kemudian Terus bermeditasi Dan terus memikirkannya Sesaat kemudian Tuan rongian pun dengan cepat Mengeluarkan peta medan perang Sepuluh ribu ras Dan dengan cepat mencari-cari Dan dengan hati-hati Mengamati arah kepergian Tuan bintang jatuh sebelumnya Dan saat kemudian Pupil mata Tuan rongian Tiba-tiba bersinar Alam rahasia dagu kuno Kata Tuan rongian Dia pun berseru Arah yang dituju Oleh Tuan Ibis jatuh sebelumnya Persis sama di mana Dunia rahasia dagu kuno berada Mengapa saya melupakan Dunia rahasia dagu kuno Kata Tuan rongian Wajahnya tiba-tiba berubah drastis Bagus sekali Kamu bintang jatuh Kata Tuan rongian Dia memikirkan hal ini Dia tidak dapat menahannya lagi Dan boom Sosoknya pun berkedip-kedip Seluruh sosoknya berubah Menjadi sebuah pita cahaya Dan dia dengan cepat bergegas Menuju ke arah Tuan Ibis jatuh Pergi sebelumnya Dan sosok Tuan rongian pun menghilang Alam rahasia dagu kuno Apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan rongian Mungkinkah anak klan aga sejati itu Sekarang berada di alam rahasia dagu kuno Iblis darah dan yang lainnya Ketika melihat Tuan rongian Menghilang dari sana Mereka satu persatu sedikit linglung Dan mereka pun pada akhirnya Segera menyapu ke arah Dimana Tuan rongian Menghilang sebelumnya Sementara saat ini Di tempat lain Di dalam kehampan yang luas Nampak Tuan bintang jatuh Yang sebelumnya berpura-pura pergi Tetapi pada saat ini Perhatiannya selalu terfokus Kepada Tuan rongian Dan ketika dia melihat Tuan rongian Tiba-tiba pergi Dan terbang ke arahnya Tuan bintang jatuh pun Segera mengetahui bahwa Tuan rongian telah memahaminya Dia pun menus dingin Dan dia tidak peduli Menyembunyikan sosoknya Dan kemudian Boom Bintang-bintang bersinar dari tubuhnya Dan seluruh sosoknya Seperti bintang jatuh Yang menerobos langit Dan dia bergegas Menuju ke alam Rahasia dagu kuno Sekarang semua orang Berpacu dengan waktu Siapa yang bisa lebih dulu Menemukan anak Klan naga sejati itu Maka orang itu Yang bisa mengambil inisiatif Heh Tuan bintang jatuh ini Sialan Tentu saja dia akan pergi Ke alam Rahasia dagu kuno Kata Tuan rongian Nampak ekspresinya Saat marah Dan dia hampir tertipu Oleh orang ini Dengan keras Dia pun tidak lagi Menyembunyikannya Dan dia langsung Mengejar Tuan bintang jatuh Dengan gila Dan dia tidak boleh Membiarkan Tuan bintang jatuh itu Lebih dulu Menemukan anak Klan naga sejati itu Dan ketika Tuan bintang jatuh Dan juga Tuan rongian Sedang pergi Dengan panik Ke alam Rahasia dagu kuno Saat ini di kedalaman Alam rahasia dagu kuno Nampak Kincen saat ini Dia juga telah mencapai Momen paling kritis Untuk menerobos ranah Yang mulia bumi Kekuatan langit dan bumi Mengalir deras Ke tubuh Kincen Menyebabkan setiap Sel daging Kincen Meningkat dengan cepat Berbagai kekuatan besar Terkondensasi Dalam tubuh Kincen Mengembangkan aura dunia Dan Anda dapat melihat bahwa Berbagai kekuatan luar biasa Terkondensasi Di dalam tubuh Kincen Itu hampir mirip Seperti terbukanya Alam semesta yang kacau Sementara di samping Kincen Seklompok angin Puyuh hitam pekat Mengalir Membentuk medan unik Di sekitar Kincen Menutup semua Napas langit dan bumi Di dunia yang kacau Leluhur naga Honghuang Leluhur suci Suadarah Dan Lord of the Abyss Nampak memperhatikan Kincen Dan mereka bertiga Merasakan kekuatan Di tubuh Kincen Dan semuanya Merubah warna ekspresinya Dalam beberapa hari terakhir ini Kincen terus menerus Menyerap kekuatan Kekacauan primordial Dan juga memadatkan Pembuluh darah suci yang mulia Kekuatan di tubuhnya Sebenarnya telah Memadat hingga batasnya Tetapi Dia belum pernah bisa Menerobos ranah yang mulia bumi Pemahaman Tuhan Kendali atas Kekuatan langit dan bumi Dan kekuatan di dalam tubuh Telah mencapai titik Yang sangat menakutkan Di dalam tubuhnya Kekuatan yang dalam Terus mengembun Tetapi sepertinya Itu selalu terhalang Oleh semacam penghalang Dan tidak mungkin Untuk melangkah lebih jauh Pemahaman Tuhan Kendali atas Kekuatan langit dan bumi Dan kekuatan dalam tubuhnya Telah mencapai titik Yang sangat menakutkan Bahkan jauh melebihi Rata-rata puncak Melia bumi Mengapa Tuhan Selalu tidak bisa Menerobos ranah yang mulia bumi Kata Lodok Dhabis Dia memandang Kincen Dengan sungguh-sungguh Dengan ekspresi heran Menurut pemahamannya Kekuatan dalam tubuh Kincen Telah lama dipadatkan Hingga ekstrim Menerobos ranah yang mulia bumi Seharusnya menjadi Hal biasa dan mudah Namun Sejak Kincen Meningkatkan kekuatannya Secara ekstrim Lebih dari sehari yang lalu Logikanya Itu belum terlampaui Dan itu Sepertinya Sangat sulit Untuk bisa Memasuki ranah yang mulia bumi Situasi ini adalah Pertama kalinya Lord of the Abyss Melihatnya Lord of the Abyss Pernah menjadi Salah satu Ahli teratas Di klan Abyss Tetapi Dia tidak bisa Mengetahui perubahan Pada Kincen saat ini Yah Tubuh anak ini Memang aneh Dan samar-samar Saya merasa Seolah-olah Langit dan alam semesta Membatasi terobosannya Kata Leluhur Naga Dengan ragu Surga alam semesta Kata Lord of the Abyss Dia terkejut Saya juga memiliki Perasaan ini Naga tua Pernahkah Anda Merasakannya Sepertinya ada Kekuatan khusus Di tubuh Tuan Kincen Kata Leluhur Suci Sungai Darah Dia juga berkata Dengan sungguh-sungguh Hei Apakah kamu juga Merasakannya Kata Leluhur Naga Dia menoleh Saat anak ini Memasuki Danau Jiwaku Aku ingin Menelan kekuatan Jiwanya Tetapi Aku ditelan oleh Kekuatan yang menakutkan Sekarang sepertinya Dia pasti Memiliki rahasia Di tubuhnya Yang tidak aku ketahui Kata Leluhur Naga Leluhur Naga Leluhur Suci Sungai Darah Nampak kagum Karena ini adalah Pertama kalinya Mereka menemukan Kekuatan jenius Seperti Kincen Akan tetapi Bahkan tidak dapat Menerobos ranah Yang melihat bumi Oke Tiba-tiba Leluhur Naga Hongwang mendongak Tidak Ada ahli Yang melihat surgawi Yang masuk ke dunia Rahasia ini Ini adalah Sebuah masalah Faktanya Tanpa harus Leluhur Naga berkata Leluhur Suci Sungai Darah Juga telah merasakan Ada ahli Yang melihat surgawi Yang datang Ke alam rahasia ini Dan Boom Di alam rahasia Dagu kuno Nampak sosok Yang dikelilingi Oleh cahaya bintang Tiba-tiba muncul Dan itu adalah Tuan bintang jatuh Yang datang Dengan kecepatan Tercepatnya Ini Alam rahasia Dagu kuno Apakah Anak ini ada Di sini Kata Tuan bintang jatuh Setelah memasuki Alam rahasia Dagu kuno Tuan bintang jatuh Tidak ragu-ragu Sama sekali Segera kekuatan Mengerikan dari ranah Yang melihat surgawinya Tiba-tiba menyebar Dan kekuatan Yang melihat surgawi Yang perkasa Tersapu Menyebar dengan cepat Menuju ke dalaman Alam rahasia Dagu kuno Alam rahasia Dagu kuno Adalah alam Rahasia tertinggi Di medan perang 10.000 ras Dan itu berbahaya Tetapi Bahaya ini Itu Itu akan bertambah Kepada Ahli yang melihat panah Namun ketika Mereka yang telah Mencapai ranah Yang melihat surgawi Mereka tidak akan Terlalu ditekan Oleh alam rahasia Dagu kuno Kekuatan Yang melihat surgawi Itu milik Yang melihat surgawi Yang jatuh Dengan cepat menyebar Dan kekuatan Angin puyuh hitam Pun tidak dapat Menghentikannya Itu Pada saat berikutnya Pelangi ilahi Tiba-tiba muncul Di mata Tuan bintang jatuh Dan dia melihat Kekedalaman Alam rahasia Dagu kuno Nampak dia melihat Sosok yang duduk Di kedalaman alam Rahasia Dagu kuno ini Sosok itu dikelilingi Oleh kekacauan Yang menakutkan Atmosfer Kekuatan nilai Yang besar Itu seperti Dewa yang sama Kaisar yang keluar Dari kerajaan Dewa tertinggi Dia akan memerintah dunia Anak itu benar-benar Ada di sini Ini Ini kekuatan sumber Kekacauan Apakah anak itu Akan menerobos Kata Tuan bintang jatuh Dia nampak Saat marah Dan mencibil Dia tidak pernah berpikir Bahwa King Chen Akan begitu berani Dia bahkan tidak tahu Untuk melarikan diri Saat ini Sebaliknya Dia malah menerobos Di alam Rahasia Dagu kuno ini Apakah anak itu Akan mengandalkan dirinya Sendiri untuk Melarikan diri Dari alam Dewa Pientin Apakah harta kanun Yang diperolehnya Di alam Dewa Pientin Dapat membuatnya Menerobos ranah Dan lalu Mengalahkan banyak orang Berkuasa dari Semua ras Yang mulia Surgawi bintang jatuh Merasa kesal Dengan tindakan Seperti itu Namun dia juga Harus mengagumi Anak ini Memang Anak ini Punya kemampuan Kebanyakan orang Tidak akan Pernah berpikir Untuk menerobos Di saat kritis Seperti ini Tetapi Anak itu Benar-benar Menerobos Di dunia Rahasia ini Namun ini juga Benar Jika bukan Karena Tuan Rongian Yang telah Menggunakan Lonceng Iblis Untuk melacak Anak ini Dan tidak dapat Menghitung Anak ini Maka mungkin Dia sendiri Juga tidak akan Bisa menyimpulkan Bahwa anak ini Berada di dunia Rahasia ini Selanjutnya Yang mulia Surgawi bintang Jatuh pun Menggerakkan sosoknya Dan dia segera Memasuki dunia Rasaya Dagu kuno Dan menyerbu Ke arah Kincen berada Tetapi Tanpa menunggu Dia bergerak Boom Kekuatan Tak terlihat Telah menyapu Dari luar Alam Rahasia Dagu kuno Kekuatan ini Dengan rasa Pengintaian Yang kuat Itu meresap Ketubuh Tuan bintang Jatuh Dan pada saat Yang sama Itu menyebar Keseluruh dunia Rahasia Dagu kuno Kedalam Kekosongan Yang tak berujung Di dalam Dan itu Ternyata Adalah aura Pengintai Dari Lonceng Iblis Tuan Rongian Dia sangat marah Dan ketakutan Ketika dia Melihat Tuan bintang Jatuh Telah memasuki Alam Rahasia Dagu kuno Karena dia takut Dia akan kehilangan Kesempatan Tuan Rongian pun Segera mendesak Lonceng Iblis Tintiannya Untuk segera Memindai Kekedalaman Alam Rahasia Dagu kuno Kali ini Dia bahkan Dengan persepsi Penuh Dia pun Segera menyadari Ada yang tidak beres Di dalam dunia Rahasia Dagu kuno ini Apakah Anak Naga Sejati itu Benar-benar Berada di Alam Rahasia Dagu kuno Kata Tuan Rongian Dia terkejut Dan marah Dia telah Bekerja keras Untuk menjadi orang pertama Yang datang kesini Dan dia benar-benar Membuatkan Gaun pengantin Untuk Tuan Bintang Jatuh Tuan Rongian Saat ini Mati-matian Membakar Kekuatan Yang melihat Surgawi Di tubuhnya Dan menjadi gila Tidak baik Kata Tuan Bintang Jatuh Dia juga melihat Penjarahan kejam Dari Tuan Rongian Dan hatinya Berubah cemas Dan dia mengerti Dalam sekejap Bahwa Jika dia masuk Ke dunia Rahasia Dagu kuno ini Dan kemudian Menangkap Kincen Maka kali ini Itu sudah cukup Bagi Tuan Rongian Untuk bisa menyerangnya Dan merebut Kincen darinya Namun pada saat ini Tuan Bintang Jatuh Tidak bisa memikirkan Terlalu banyak Dan dia pun langsung Melayangkan serangan Tangan raksasanya Untuk langsung Meraih Kincen Dan kemudian Boom Pada saat ini Seluruh alam Rahasia Dagu kuno Mendidih Angin puyuh hitam Taburujung Bergegas ke langit Dan tangan Raksasa yang dilepaskan Oleh Tuan Bintang Jatuh Pun langsung Mengangkangi Kampan Taburujung Itu langsung terjun Ke atas kepala Kincen Dan akan jatuh Ke arah Kincen Bintang Jatuh Hentikan Kata Tuan Rongian Dia berteriak Dengan marah Energi iblis Di tubuhnya Melonjak ke langit Dengan niat membunuh Tetapi bagaimana mungkin Bintang Jatuh Mendengarkan perintah Dari Tuan Rongian Segera Telapak tangan Cahai Bintangnya Mengangkangi Kampan Taburujung Tanpa jeda Sama sekali Sementara saat ini Di kedalaman alam Rasyadagukuno Kincen yang berada Pada saat kritis terobosan Dia tiba-tiba Membuka matanya Dan Kincen pun Melihat sebuah Tahan besar Yang melayang Ke arahnya Kincen tidak pernah Menyangka bahwa Sebelum dia Benar-benar Dapat bisa Menerobos Yang melihat Surgawi Bintang Jatuh Akan menemukan Tempat Persembunyianya Dan bahkan Tuan Bintang Jatuh Itu secara langsung Menunjukkan Kekuatan Supernaturalnya Kincen pun segera Berdiri Dan pelangi ilahi Muncul di matanya Kincen tahu bahwa Sudah terlambat baginya Untuk bisa menerobos Dan hal yang paling Mendesak sekarang Adalah Kincen harus Melawan Serangan yang dilepasan Oleh ahli Yang melihat Surgawi Anak keras manusia Berhati-hatilah Kata leluhur naga Dia buru-buru Mengingatkan Istana Dewa Bintang Yang melihat Surgawi Tidak mudah Untuk menangkapku Kata Kincen Tubuhnya bergetar Dan tiba-tiba Aura sumber Kekacauan di tubuhnya Meletus Seperti letusan Gunung berapi Semacam Keagungan besar Yang memancar Keluar dari tubuhnya Ribuan kekuatan magis Lindungi tubuhku Kincen meraung Dan liar Mengarahkan Seluruh kekuatannya Dia tahu bahwa Dia tidak boleh Kalah sekarang Karena ini adalah Momen kritis Paling berbahaya Yang pernah ada baginya Jika dia sedikit Ceroboh Dan setelah Dia ditangkap Maka tidak diragukan Lagi Dia pasti akan mati Karena ini bukanlah Orang lain Tetapi itu adalah Ahli yang mulia surgawi Raksasa tertinggi Di alam semesta Yang mulia surgawi Sudah cukup Untuk menjadikan Suatu ras Sebagai ras tingkat Kedua di alam semesta Yang menunjukkan Status yang mulia Di alam semesta Bahkan di medan perang Sepuluh ribu ras Yang mulia surgawi Dapat duduk Di kem ras teratas Dan menjaga Di satu sisi Segera Kincen pun Mendesak Baju besi Hautian Untuk bisa menahan Serangan telapak Tangan itu Akan tetapi Serangan telapak Tangan yang dilepasan Oleh ahli yang mulia surgawi Itu nampaklah Sangat menakutkan Jika kamu ingin Membunuhku Tidak sesederhana itu Tidak peduli Apa yang dilakukan Ahli yang mulia surgawi Itu tidak dapat Menghancurkan Sifat Tak terkalahkan ku Tubuhku Membalikan Tianjun Abadi Dan abadi Dan boom Armor baju besi Hautian Menutupi seluruh Tubuh Kincen Dan lapisan Armor skala Naga hitam Juga muncul Dari tubuhnya Selain itu Di permukaan Tubuh Kincen Armor skala hitam Yang diperolehnya Di alam dewa Pentin Juga muncul Menutupi posisi Dimana Kincen Langsung ditekan Oleh telapak Tangan bintang itu Selain itu Kincen Sebenarnya Memahami Dan menyerap Serangan surga Dari yang mulia Bintang jatuh Seketika serangan Dari yang mulia Surgawi itu pun Menghancurkan Primordial Ancien Dan melanyapkan Segalanya Itu secara langsung Memadamkan Ribuan aturan Sumber Kincen Menghancurkan Bayangan Naga sejati Kincen Dan bahkan Secara langsung Menghancurkan Kekuatan Supernatural Pelindung tubuh Kincen Jadi Inilah Ahli yang mulia Surgawi Tembakan Dari ahli Yang mulia Surgawi Yang sebenarnya Kata Kincen Hatinya terguncang Ketika Kincen Berada di Jurang Pemakaman Pedang Kincen juga Telah merasakan Aksi dari Penguasa Gunung Dewu Sensan Dan juga Penguasa Istana Dewa Bintang Tetapi pada Saat itu Mereka Hanyalah Tiruan Hanyalah Sisa Sisa Sangat Lemah Namun Sekarang Setelah Kincen Benar-benar Merasakan Kekuatan Yang mulia Surgawi Bintang Jatuh Dia Akhirnya Mengerti Bahwa Jarak Antara Klon Hari itu Dengan Yang mulia Surgawi Yang Sebenarnya Yang sekarang Menembaknya Itu Perbedaannya Tidak Mungkin Bisa Dihitung Namun Ini Juga Merupakan Peluang Besar Bagi Kincen Ahli Yang mulia Surgawi Yang Menyerang Jika Kincen Bisa Melawannya Dan Berhasil Memblokir Maka Kincen Bisa Memahami Arti Mendalam Dari Pukulan Yang mulia Surgawi Dan Itu Sangat Bermanfaat Bagi Terobosan Kincen Selanjutnya Untuk Sesaat Kincen Melepaskan Pertahanannya Yang Kuat Segera Sesaat Kemudian Dampak Mengerikan Dari Pukulan Yang mulia Surgawi Itu Pun Akhirnya Dapat Diredam Sepenuhnya Suara Melesat Pada Saat Ini Banyak Ahli Yang Melihat Dari Sepuluh Ribu Ras Yang Juga Sudah Mendekat Ke Alam Resya Dagu Kuno Mereka Semua Juga Memasuki Tempat Ini Dan Melihat Pemenahan Ini Dengan Mata Kepala Sendiri Dan Mereka Semua Pun Terkejut Apa Anak Naga Sejati Itu Benar Benar Ada Disini Apakah Kamu Sebelumnya Apakah Anak Itu Sudah Mati Atau Tidak Tetapi Harta Karun Anak Itu Harus Diperoleh Oleh Kita Namun Disat Orang Orang Itu Berkata Seperti Itu Nampak Di Tempat Yang Dibom Serangkaian Aura Pedang Naga Sejati Menakutkan Mengembun Dan Aura Jahat Yang Mengumpul Berubah Menjadi Langit Yang Dipenuhi Dengan Cahaya Pedang Cahaya Pedang Itu Sangat Dengan Kaget Dan Kemudian Melihat Kincen Yang Muncul Dalam Cahaya Bintang Yang Mengepul Nampak Kincen Berlumuran Darah Jelas Kincen Menderita Luka Berat Tetapi Matanya Lebih Cerah Dari Sebelumnya Apah Anak Itu Bahkan Selamat Dari Tembakan Yang Melihat Surgawi Bintang Jatuh Banyak Orang Pun Seketika Kaget Apakah Ini Masih Manusia Ini Sungguh Tak Terkalahkan Dan Banyak Orang Mengalami Kesemutan Di Kulit Kepala Mereka Mustahil Kata Tuan Bintang Jatuh Dia Saat Ini Juga Meraung Dengan Liar Dia Kehilangan Sikap Dia Tidak Pernah Menyangka Bahwa Kincen Akan Dapat Memblokir Serangan Telapak Tangannya Serangan Ini Sungguh Menakjubkan Kata Kincen Saat Ini Kincen Juga Berdebar Jika Dia Tidak Memiliki Kekuatan Dunia Kacau Untuk Bisa Menyediakan Aliran Sumber Kekacauan Yang Stabil Dan Jika Kincen Juga Tidak Memiliki Baju Besi Hautian Yang Dapat Mengurangi Serangan Sebesar 80% Maka Kincen Pasti Sudah Dibom Di Bawah Pukulan Sebelumnya Tanpa Tulang Tersisa Namun Kini Kincen Selamat Dan Dia Merasakan Kekuatan Serangan Dari Yang Melihat Surgawi Bintang Jatuh Dan Ada Pemahaman Baru Di Dalam Hatinya Telapak Tangan Bintang Mengembun Lagi Untukku Kata Yang Melihat Bintang Jatuh Dia Pun Menjadi Marah Dan Dia Melangkah Maju Hukum Di Dalam Tubuhnya Dibadatkan Lagi Dan Bintang Bintang Besar Bermekaran Kekuatan Bintang Di Sekitar Kincen Dengan Cepat Terkondensasi Dan Berubah Menjadi Tangan Cahaya Bintang Lagi Untuk Menangkap Kincen Hah Ingin Memadatkan Kekuatan Bintang Lagi Sudahkah Kamu Bertanya Padaku Kata Kincen Dia Mencibir Seraya Menyeka Darah Dari Sudut Mulutnya Tiba Tiba Jam Wansing Muncul Di Tangannya Dan Boom Jam Wansing Itu Bergetar Melawan Kekuatan Yang Mulia Surgawi Di Sekitarnya Dan Tiba Tiba Menyerap Aura Yang Mulia Surgawi Di Sekitar Untuk Tidak Bisa Memadatkan Telapak Tangan Lagi Apa Jam Wansing Kata Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh Dia Meraung Anak Ini Menggunakan Jam Wansing Untuk Menyerap Kekuatan Yang Mulia Surgawinya Wah Apakah Menurutmu Kamu Bisa Lolos Dari Serangan Kursi Ini Kamu Telah Membunuh Ahli Teratas Dari Istana Dewa Bintangku Hari Ini Kursi Ini Akan Membawamu Hidup Atau Mati Kata Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh Dia Berteriak Dia Pun Melangkah Maju Dan Lalu Melayangkan Serangannya Lagi Kali Ini Telapak Tangan Bintangnya Bahkan Lebih Menakutkan Daripada Sebelumnya